untuk mensupport belajar bentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajar bentar, sekarang kita akan belajar dasar microsoft word mengenai membuat daftar penomoran atau yang disebutnya sebagai numbering disini kalian bisa menggunakan atau membuat daftar penomoran disebelah kanan bullet atau point disini setelah sekarang kita buat daftar daftar yang kita buat adalah daftar kegiatan harian seperti ini dan sekarang disini kita pilih numbering atau disini disebutnya penomoran dengan keterangan buat daftar bernomor dengan kata lain berbeda dengan point atau bullet jika kalian menggunakan numbering atau penomoran kalian harus membuat daftar yang berurut jadi berbeda dengan bullet atau point yang tidak berurut penomoran atau numbering harus secara berurut contohnya adalah disini kita ketikan bangun pagi setelah itu berangkat sekolah setelah itu pulang sekolah setelah itu bermain setelah itu mengerjakan PR setelah itu tidur ini adalah daftar kegiatan harian tentunya seperti yang kalian ketahui jika tidak berurut apakah mungkin contohnya adalah ketika kalian bangun tidur apakah kalian langsung tidur malam kita tambahkan disini seperti ini sangatlah tidak mungkin dari tidur malam kalian pulang sekolah setelah itu berangkat sekolah itulah kenapa penomoran atau numbering harus dibuat secara berurut atau digunakan untuk membuat daftar secara berurut dan sekarang disini tentunya kalian bisa mengganti format penomoran sekarang kita klik panah disini tentunya disini kalian melihat keterangan klik panah untuk lebih banyak format penomoran disini tentunya kalian akan menemukan format nomor yang baru kalian gunakan dan yang berikutnya adalah pustaka penomoran dan yang berikutnya adalah format nomor dokumen tentunya untuk format penomoran ini kalian akan menemukan angka biasa angka romawi huruf besar dan kecil bahkan huruf romawi kecil seperti ini kalian bebas memilihnya dan tentunya kalian tidak perlu memilih semua daftar yang kalian inginkan untuk membuat atau mengganti format penomoran kalian tinggal memilih dimanapun yang kalian inginkan seperti ini dan kalian bisa langsung mengganti format penomoran seperti ini dan sekarang kita langsung ke tetapkan format nomor baru disini tentunya ubah tingkat daftar kita lewatkan disini kalian akan menemukan gaya angka tentunya disini gaya angka kalian bisa memilih yang kalian inginkan abc 123 angka romawi huruf besar huruf kecil pertama kedua ketiga 123 pertama kedua ketiga dan sebagainya kalian bebas memilihnya tentunya sekarang kita akan mencoba yang misalkan romawi besar seperti ini dan kita klik ok hanya seperti ini saja sekarang kita tambah lagi disini dan kita buat tetapkan format nomor baru tentunya disini font tidak kita gunakan kita lewatkan dan disini format penomoran ini kalian bisa mengganti pemisahnya misalkan disini adalah format angka ini pemisahnya adalah titik kalian bisa mengganti misalkan tutup kurung seperti ini atau kalian juga bisa menggunakan buka kurung seperti ini dan sekarang kita klik ok maka hasilnya akan seperti ini sekarang kita buat lagi tetapkan format nomor baru dan kita ubah menjadi seperti biasa seperti ini dan kita buat gaya angkanya 123 seperti ini dan sekarang kita kembali lagi ke tetapkan format nomor baru disini kita akan menggunakan perataan tetapi sebelum itu kita buat daftar yang banyak seperti ini contohnya dan sekarang kita kembali tetapkan format nomor baru dan disini kalian akan melihat perataan tentunya disini seperti yang kalian ketahui nomor awal yang kita gunakan adalah 1 bukan 01 tentunya jika kita menggunakan 01 kita akan memiliki 2 karakter tetapi disini kita hanya menggunakan 1 karakter dan seperti yang kalian lihat disini sekarang kita menggunakan perataan kanan dengan kata light 12345 sampai 9 ini berada di kanan dan sekarang kita lihat perataan kiri dan kita klik ok dan seperti yang kalian lihat disini sekarang 1 sampai 9 berada di sebelah kiri dan sekarang kita lihat disini kita buat kembali tetapkan format nomor baru dan kita buat perataan tengah dan hasilnya adalah seperti ini penomoran ini berada di tengah tentunya jika penomoran ini sampai 100 berarti sudah terdapat 3 karakter hanya seperti itu saja dan sekarang disini di kedua daftar ini kalian bisa merubah posisinya contohnya adalah sekarang tidur malam kita ubah atau kita naikkan menjadi bangun pagi seperti ini dan sekarang disini mengerjakan PR kita pindahkan ke berangkat sekolah seperti ini dan sekarang bermain kita ubah menjadi urutan pertama tentunya dalam pengurutan ini kalian juga bisa menggunakannya di bullet atau penomoran point seperti ini kalian tinggal memilih semuanya dan kalian drag seperti ini maka kalian secara otomatis bisa mengganti daftar sesuai yang kalian inginkan hanya seperti ini saja kita sudahi pajaran kita terima kasih jika ada yang ingin kalian tanyakan kalian bisa menulis pertanyaan kalian di kolom komentar jika kalian menyukai video ini klik like kalian juga bisa menyebarkan video ini ke teman-teman kalian dan jika kalian belum subscribe silahkan subscribe agar kalian bisa menemukan video terbaru selamat menikmati selamat menikmati